Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kebetulan luar biasa hari ini berbincangan kita bersama Profesor Dr. Mahmud Tarum kebetulan beliau juga seorang Rektor Universitas Swet Asim Semarang Gimana Pak Rektor? Apa kabar? Sehat-sehat nih? Alhamdulillah sehat Waduh Pak Rektor, kita melihat perkembangan suasana politik saat ini suasana yang sedikit agak memanas nih kalau kita melihat Nah bagaimana pandangan Profesor berkenan statement Bapak Kapolda Jawa Tengah Beliau cukup bagus untuk mendinginkan masyarakat khususnya Jawa Tengah Nah mereka dari Pak Kapolda Jawa Tengah itu mempunyai statement tolak kerusuhan. Gimana pandangan Profesor? Saya sependapat dalam kaitan mumpung ini di bulan sawal ini biasa kita laksanakan acara halal di halal ini forum untuk rekonsilasi sosial jadi dengan rekonsilasi sosial ini kita harapkan konflik-konflik, ketegangan-ketegangan yang selama ini sudah berjalan bisa kita pulihkan menjadi lebih erat menjadi bangsa yang lebih bermartabat menjadi bangsa yang lebih dewasa yang tahu harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia yang tahu etika yang tahu tatanan hukum sehingga kita menyadari bahwa dengan persatuan dan kesatuan Insya Allah semua persoalan akan bisa terselesaikan dan forum hal lebih halal yang sedang kita laksanakan di bulan sawal ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi sosial yang betul-betul kita harapkan sehingga pernyataan Pak Kapulda untuk anti-kursuhan menolak kekerasan hal yang wajar karena apa sih yang mau dipersoalkan karena kita yakin bahwa kesejahteraan bangsa ini tidak diperoleh siapapun pemimpinnya tetapi kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini hanya bisa diwujudkan kalau ada kebersamaan pada segenap komponen bangsa artinya kita harus bersatu nih prop ya keharusan harus bersatu ini gimana prop pada tanggal pada tanggal 17 kita bersyukur ya waktu itu terjadi pemilu pemiliran pemilu berjalan dengan damai itu patut kita syukuri tetapi setelah itu ada sedikit tensi pada tanggal 22 Mei itu terjadi sedikit ada kerusuhan di situ ya kan Alhamdulillah bisa diatasi nah tetapi pertanyaan saya prop ini kan memang jika ada sekretar pemilu itu daripada para pihak itu kan akan menyampaikan ke makamah konstitusi kalau mereka dugaan ada kecurangan nah ini sekarang ini kan dari untuk pemilihan calon presiden baik di sekarang ini yang melaporkan adalah dari pihak paslon 02 apakah ini sudah patut memang ini sesuatu yang harus dilakukan oleh paslon kedua melaporkan ataupun ke makamah konstitusi perusahaan baik kalau kita melihat di dalam proses pemilihan apapun pasti ada yang kalah ada yang ada yang menang dan mesti ada muncul rasa tidak puas rasa ketidak puasan hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh konstitusi proses hukum ya proses hukum dalam hal ini pilihan melalui jalur makamah konstitusi adalah hal yang sudah berpolar sudah berpolar artinya memang makamah konstitusi ini dibentuk untuk itu amalat undang-undang dasar mengatakan bahwa makamah konstitusi adalah untuk menyelesaikan perselisian tentang pilkada tentang pemilu ini sehingga kita harus menjunjung tinggi lembaga yang dibentuk atas dasar amalat undang-undang dasar untuk bisa menerima siapapun yang mengadukan karena di dalam hukum acara siapa yang mendalilkan harus mampu membuktikan siapapun yang mengatakan curang harus bisa membuktikan dimana letak kecurangannya sebaiknya biar yang tidak curang juga harus mampu membuktikan bahwa dia fair tidak curang apa yang terjadi kecurangan itu ya sehingga disinilah kemudian hakim menimbang-nimbang oleh karena itu biarkanlah mahkamah konstitusi ini bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa direcoki tanpa diganggu dengan unjuk rasa tanpa diganggu dengan suasana kegaduan biarlah mereka berpikir tenang berdialog dalam hati nuraninya berdasarkan fakta-fakta juridis yang ada untuk bisa memutuskan putusan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini apa prop saran khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tolak kerusuhan selaku rektor Universitas WDASing himbuhan apa prop supaya masyarakat khususnya Jawa Tengah tidak berbondong-bondong pada tanggal 28 ke MK kalau saya mengatakan buat apa harus berbondong-bondong ke Jakarta makan biaya makan waktu dan apa manfaatnya oleh karena itu saya mendukung pernyataan Pak Riko selaku Kapolda Jawa Tengah janganlah ada pengarahan masa jangan ganggu makamah konstitusi untuk bekerja biarkanlah dia menjalankan amanat undang-undang dasar ini untuk bisa bekerja memeriksa mengadili dan memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditegakkan justru dan adil justru yang itulah MK harus independen ya memang harus independen oleh karena itu biarlah dia bekerja karena ini amanat amanat undang-undang dasar yang dibentuk untuk itu ya makanya untuk menghormati lembaga yang kita bentuk melalui mekanisme amalat konstitusi ini ya kita jangan recoki mereka jangan ganggu dengan kerusuan jangan ganggu dengan kegaduan biarlah suasana tenang itu bisa untuk merenung berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk mencari menemukan dan menegakkan nilai-nilai keadilan menurut tidak hanya berdasarkan undang-undang tapi juga berdasar keyakinan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat artinya masyarakat itu keputusan ini harus memberi kepercayaan kepada MK ya kalau kepada MK gak percaya terus kepada siapa lagi kita harus percaya kan ini sudah dibentuk berdasarkan amalat undang-undang dasar jadi biarlah dia yang memutuskan dan kita junjung apapun putusannya karena ini lembaga yang oleh negara oleh wakil-wakil pemerintah kita wakil-wakil rakyat kita ditunjuk dan ditugasi untuk itu berilah kesempatan untuk mewujudkan keadilan itu dan kita tegakkan apapun yang menjadi keputusannya insyaallah akan segera terwujud kedamaian ketentraman dan biarlah orang yang dipilih itu dan diaman hati itu bisa mampu menjalankan tugasnya dengan baik jangan direcoki mari kita dukung siapapun yang nanti akan dinyatakan menang kalau tanpa dukungan dari masyarakat juga tidak ada artinya oleh karena itu kebersamaan antara pemimpin yang dipimpin itu harus menyatu bersama melangkah untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera ini bagaimana ini kan banyak kalau kita lihat kita di media di meksos dan tokoh-tokoh partai dan masyarakat juga para ulama juga ya ini mengharapkan kedua tokoh putra terbaik kita baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi mereka itu disuruh duduk bersama bagaimana pandangan profesor kalau kita mengacu pada semangat halal-halal ini kan semangat rekonsiliasi di Indonesia itu tidak ada musuh yang abadi apapun segenap orang-orang siapapun pendukung Prabowo maupun pendukung Jokowi adalah orang-orang terbaik oleh karena itu kebersamaan saling memahami saling mengerti saling mendukung itu akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa pemimpin itu harusnya demikian demikian ya Pak jadi itulah bincang-bincang kami sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Profesor bahwa Profesor juga mengharapkan jangan sampai khususnya masyarakat Jawa Tengah pada tanggal 28 tidak perlulah berbondong-bondong ke MK percayakanlah kepada MK karena segala sesuatunya juga negara kita mesti ada pemimpin apapun nanti keputusan MK beliulah pemimpin ataupun putra-putra terbaik untuk bangsa Indonesia ini mari kita doakan negara kita aman sejahtera adil dan makmur mudah-mudahan tanggal 28 nanti dok aman sejahtera aman dan bermanfaat untuk kita semua amin terima kasih itulah bincang-bincang kami kita ketemu ke periode yang selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mengikuti video-video terbaru kami selamat menikmati selamat menikmati